Pemirsa Capres nomor urut 01 Jokowi Dodo hari Senin berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menargetkan perolehan suara hingga 80% untuk kepenangan pasangan Jokowi Ma'ruf di NTT. Capres nomor urut 01 Jokowi Dodo berkampanye di NTT dengan didampingi tim kampanye nasional Erick Thohir, Muldoko, dan Air Langga Artarto. Dalam kampanye yang digelar selama satu jam di Stadion Sitarda Kupang tersebut, Jokowi menargetkan untuk merauk minimal suara 80%. Saya yakin insya Allah minimal 80%. Minimal loh ini, ini minimal. Ini minimal. 85% boleh, ya 90% boleh. 95% boleh, tapi minimal 80% acung seri. Di NTT, Jokowi mengapanyakan tiga kartu yang nantinya akan menjadi program kerja Jokowi Ma'ruf. Jokowi berkomitmen memajukan wilayah Timur Indonesia dengan membangun infrastruktur mulai dari listrik, jalan, hingga waduk. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Ayu Zilita dan Fakih Satrio, AINews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkampanye di Yogyakarta. Prabowo menyinggung kekayaan alam Indonesia yang dikuasai asing, serta ketidaknetralan oknum aparat pemerintah dan penegak hukum. Kampanye Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto digelar di Stadion Gridosono Yogyakarta. Dalam kampanye ini, Prabowo didampingi Ketua BPN Prabowo Sandi Joko Santoso, Titi Suwarto, Amin Rais dan Hidayat Nur Wahid. Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai segelintir orang. BUMN, BUMN, milih rakyat, kebanggaan kita, Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok, saudara-saudara sekalian. Nanti, nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? BUMN, BUMN, buktinya ada segudang, ada di BPK. Prabowo juga berhatiin terhadap oknum aparat penegak hukum yang dianggapnya tidak netral dan lebih berpihak pada penguasa. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, AI News, melaporkan.